Intro Ya kembali lagi di acara Kopi Pagi Obrolan Santai dan Berisi Eskimo Band hari ini lanturnanya indah-indah sekali ya kak ya Menyujukan hati Menyujukan hati dan menentramkan jiwa juga Asal kau setia Aduh itu judulnya ternyata Aduh kemuntarannya audiens Asal kau setia itu loh kak Jangan kemana-mana pokoknya setia Pokoknya setia Terima kasih ya untuk Eskimo Band yang udah beratungkan lagunya Kita lanjut ke topik ya kak ya Oke Topik kita adalah Kebutuhan atau Floral Bus Ini ada yang pengen ditanyakan dari kak Dia Mungkin dari kak Aku ini pengen tanya tentang berapa kasus ya Oh gitu ya Kepada Bu Anita Ini Bu jadi ada kasus Itu Kambil muda Tapi dia mengalami keputian patologis ya Bu ya Itu gimana Bu Kira-kira berakibat dengan janinnya Atau gimana Maksudnya lebih ke Janinnya itu Gimana ya Bu ya Nah berfek seperti apa Jadi Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Memang kalau Keputihan ini bersifat patologis Yang dimana Bersifat Bersifat patologis disini Bisa mengandung bakteri Virus Jamur ya Itu tadi ya Disitu Apabila Ibunya dalam keadaan hamil Terutama ya Dengan ibu-ibu yang hamil Khususnya disini Yang ditanyakan adalah Ada hamil muda Iya hamil muda Apabila salah satunya Contohnya Ternyata Keputihannya Mengandung dengan bakteri Klamidia Itu bisa Masuk Bisa masuk Melalui daerah kemaluan Atau gunetalia Menaik ke atas ya Janin disitu bisa Menyebabkan Persalinan Atau Keguguran ya Pada kehamilan muda Ataupun Pada kehamilan yang lanjut Bisa Mengalami Persalinan prematur Atau persalinan sebelum waktunya Itu Yang bisa menyebabkan Jika Memang di Keputihannya Mengandung Klamidia Ada lagi Beberapa virus Contohnya Ternyata Kandungannya Ternyata disitu ada Virus herpes Herpes simplex Virus herpes simplex Disini Juga bisa Ya Naik Ya Disitu akan menembus Dari Plasenta Atau Ari-ari Si Bayi Disitu ya Ari-ari dimana disitu adalah Pertukaran untuk Makanan juga Dari ibu Ke bayi ya Ditransfer melalui Plasenta atau Ari-ari Yang biasa Diterima sebut Ari-ari Disitu Bisa Nanti menyebabkan Radang selaput otak Pada bayi Pada saat Kelahirannya Dari ibu Akibatnya Sangat Jadi memang Disitu Sangat Bahaya Apabila Memang Keputihannya Disini Patologis Atau abnormal Ada lagi Juga nanti Kalau Memang Mengandung Seperti Gonore Seperti itu ya Ada Ada Gonori Bakteri Gonore Disitu ya Itu bisa Juga Menyebabkan Pada saat Persalinan Nanti Ibu Mengalami Gonore Pada saat Proses Persalinan Kan Bayi akan Melewati Jalan lahir Disitu juga Bisa Menyebabkan Keputaan Pada bayi Ngeri juga Ternyata Aduh Apalagi Keputian Patologis Emang Harus Konsultasinya Jadi Kalau Pada Saat Hamil Memang Agak Susah Ya Dalam Arti Agak Susah Seperti Ini Tidak Semua Obat Bisa Dikonsumsi Oleh Ibu Hamil Karena Apa Memang Obat Obatan Ini Akan Bisa Mempengaruhi Si Janil Jadi Dalam Mengobati Keputihan Ini Memang Jangan Sampai Kita Mengalami Seperti Itu Ini Harus Mempertimbangkan Apakah Obat Obatan Ini Memang Benar Benar Menguntungkan Bagi si Bayi Dan Ibu Kalau Tidak Memang Dihindari Karena Itu tadi Ada side Efeknya Ada efek Samping Pengennya Kita Mengobati Keputihan Ini Karena Obat Obat Kebanyakan Ada Antibiotik Dan Obat Obatan Yang Memang Banyak Dilarang Untuk Ibu Hamil Jadi Dilihat Lagi Apakah Memang Benar-benar Menguntungkan Ibu Hamil Itu Sendiri Kalau Tidak Kita Harus Cari Alternatif Lain Memang Perlu Sekali Upaya Pencegahan Sebenarnya Upaya Pencegahan Sebelum Jangan Sampai Kita Terkena Seperti Kita Bakteri Ataupun Virus Yang Bisa Yang Pengaruhi Janin Khususnya Untuk Ibu Hamil Kan Kasian Nanti Kalau Sampai Melahirkan Janinnya Sampai Mengalami Kecacatan Karena Itu Memang Sebenarnya Bisa Dicegah Sebenarnya Bisa Dicegah Jangan Sampai Seperti Itu Jadi Memang Kebersihan Jadi Dari Ibu Hamil Itu Sendiri Ataupun Dari Pasangan Dari Pasangan Karena Tidak Menuntut Kemungkinan Bakteri Atau Virus Tersebut Kita Dapat Dari Pasangan Kita Jadi Memang Harus Saling Menjaga Jadi Juga Harus Saling Menjaga Juga Ya Suami Sama Istri Juga Harus Jaga Kebersih Apalagi Keputian Kalau Horor Ya Kalau Patologi Sudah Mending Kalau Sebelum Sebelum Harus Cek Keputian Makanya Perlu Sekali Memang Pendidikan Atau Pengetahuan Untuk Kita Semua Sebagai Wanita Jangan Sampai Mengalami Keputihan Yang Patologis Karena Kita Harus Memang Benar Benar Bisa Menjaga Aset Kita Karena Itu Aset Dalam Arti Untuk Diri Kita Sendiri Dan Untuk Bagi Juga Ya Generasi Kita Keturunan Kita Diharapkan Dengan Menjaga Diri Kita Sendiri Bisa Melahirkan Bayi-bayi Calon Penerus Bangsa Yang Sehat Dan Kualitas Kita Ada sesi Tanya Jawab Kak Ini Kira-kira Kita Akan Memperkenalkan Audiensnya Dulu Ini Dari Mana Audiensnya Halo Oh Ya Dari D3 Kebidanan Universitas Tulung Agung Tepuk tangannya Oke Ini Kita Buka Sesi Tanya Jawab Untuk Sesi Ini Satu Pertanyaan Atau Dua Pertanyaan Juga Boleh Dari D3 Kebidanan Atau Audiens Yang Lain Yang Mau Bertanya Ya Boleh Sementara Tunggu Ya Bu Ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Kami akan Mempertanyakan Mengenai Keputihan Apakah Keputihan Dapat Menghambat Terjadinya Kehamilan Terima kasih Ini Perkenalannya Dari Saya Nanda Dari Dari Keputihan Terima kasih Sudah bertanya Kak Nanda Untuk Bu Bu Sandra Terima kasih Jadi Pertanyaannya Apakah Dengan Keputihan Itu Juga Dapat Menghambat Terjadinya Proses Kehamilan Jadi Kembali Lagi Ke Awal Apabila Memang Keputihan Itu Sifatnya Yang Utama Tadi Adalah Fisiologis Dan Dapat Berubah Menjadi Patologis Memang Bisa Side Efeknya Dapat Menghambat Terjadinya Proses Kehamilan Karena Dengan Adanya Kuman Virus Bakteri Protosoa Dari Keputihan Itu Dapat Menutup Atau Menghambat Dari Saluran Telur Sehingga Proses Terjadinya Pertemuan Antara Sperma Dan Ofum Atau Sel Telur Itu Tidak Dapat Berjalan Dengan Baik Jadi Memang Bisa Seperti Itu Apabila Keputihan Yang Sebelumnya Itu Fisiologis Menjadi Patologis Dan Tidak Segera Diobati Itu Jangka Panjang Memang Salah Satunya Dapat Menghambat Proses Terjadinya Kehamilan Oh Gimana Kak Nanda Sudah Jelas Atau Ada Yang Perlu Ditanyakan Terima kasih Kak Nanda Jadi Tadi Jangan lupa Periksa Kebidan Dokter Gitu Ya Betul Jadi Itu Tadi Sudah Ditakan Bu Anita Bahwa Semua Proses Kehidupan Dari Kecil Sampai Nanti Lansia Itu Berawal Dari Seorang Ibu Apabila Ibu Berkualitas Di sini Kualitas Secara Fisik Mental Dan Spiritual Juga Diharapkan Dapat Melahirkan Calon Penerus Yang Juga Sehat Jadi Kita Gini Kenapa Sekarang Banyak Sekali Kasus Kematian Pada Ibu Usia Reproduktif Itu Terkena Kasus Kanker Ini Kanker Itu Terutama Kanker Serpik Tadi Itu Karena Kurangnya Itu Tadi Pengetahuan Dan Kurangnya Health Education Jadi Ibu Tidak Pernah Mendapatkan Suatu Ilmu Bahkan Itu Tadi Dia Tahu Tapi Mau Ngomong Takutnya Akhirnya Karena Takut Karena Malu Akhirnya Dia Tidak Sampai Menyampaikan Apa Yang Menjadi Keluhannya Dia Jadi Untuk Saat Ini Mohon Apabila Di rumah Ada Tetangga Atau Saudara Yang Usia Reproduktif Mulai Digalakkan Untuk Tahu Kondisi Tuguhnya Saat Ini Dan Sering Mengungkapkan Keteraga Kesehatan Atau Yang Dianggap Mampu Mendapatkan Solusi Untuk Sering Ngomong Sering Tanya Kok Saya Seperti Ini Kenapa Bisa Begini Apakah Ini Normal Bu Kalau Sudah Normal Oke Tapi Kalau Sudah Mengarah Ke Abnormal Tadi Kalau Berlarut Tidak Segera Obati Maka Terjadi Sesuatu Side Efek Yang Bahkan Sampai Seperti Itu Tadi Jadi Untuk Pemirsa Di rumah Tentunya Apalagi Para wanita Terutama Untuk Mengalami Keputihan Itu Kan Mungkin Fisiologi Dulu Baru Patologis Kalau Sudah Mengalami Kepatologis Atau Ada Ciri Mengalami Kepatologis Harus Segera Konsultasikan Kenapa Sering Diderita Oleh Wanita Nyun Sewu Kalau Seorang Laki-laki Apabila Terjadi Penyakit Dialukan Sebelumnya Kita Ada Iklan Lewat Dulu Jangan Kemana-mana Tetap Di Kopi Pagi Obodol Santai Dan Berisi Terima kasih 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 Terima kasih